Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu materi pamungkas yang menarik Yang ini akan menjadi satu paparan yang bagus Untuk kaum muslim dan saudara kita kristian dan katolik Yakni Indonesia Yang rame, sebar-sebar grosor OSI, SSI, seksi-seksi Yehova Mereka yang hantakan kepada umat Islam Kita sama Kita bertuhan hanya kepada satu Tuhan Satu Allah Dan kita sama Bahwa Nabi kita Yesus Yesus bukan Tuhan Rasul, Nabi Allah kita Kita sama Islam dan seksi Yehova Sehingga mereka menarik Penanggungan Islam supaya masuk di seksi Yehova Sebenarnya Ada satu hal Yang bagaimana caranya Saudara kita Kristen dari seksi Yehova ini Bisa masuk Islam Nanti tinggal sedikit lagi Tinggal sedikit lagi Dia bisa masuk Islam Ya Para seksi Yehova ini tinggal sedikit lagi sebenarnya Dia sudah berada di Tambang pintu untuk masuk Islam Bagaimana caranya menyakinkan Kalau saya malah bilang Saya tidak mau menyakinkan mereka untuk masuk Islam Ya Kalau mereka masuk Islam itu semua karena Allah Karena harus diputar 180 derajat Saksi Yehova ini Sangat Apa ya Sangat Autentik Apa Sangat Sangat berbeda ini Pusat sih Kita gak bisa bilang Waduh ini Dia sedikit lagi jadi Islam Malah jauh Jauhnya malah lebih jauh lagi Dari sesudara kita yang Christian protestan Atau karismatis atau catlit Saya malah melihat Jehova Itu sebagai sesuatu yang paling berbahaya Di antara semuanya Maaf ini bukan fitnah Bukannya ini ya Gini pertama Nama Jehova saja Itu sebetulnya adalah penghinaan Untuk Torah dan Tanah Torah Nebim Ketubim Kenapa? Mereka pakai nama agamanya Jehova Witness Jewe Jehova Witness Di bahasa Indonesia kan Saksi-saksi Jehova Padahal nama Jehova itu Disebut aja tidak boleh Disebut saja Perhuruf aja Yoke, Vave gitu Itu tidak boleh Mati orang itu yang dinebutkan Karena itu namanya Teta Gramaton Itu Itu Huruf paling suci Orang Yahudi Nggak pernah sebutkan nama itu Nggak pernah Dan dilarang Kalau ada anak kecil Nyebutkan nama itu Sembarangan Atau orang tua Orang dewasa Lempari mereka Rajam sampai mati Maka itu dibilang Dia mirip ya dengan kita Memang memirip-miripkan Karena sebetulnya mereka Mereka adalah yang terjauh Di antara orang-orang itu Yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Orang-orang yang kafir Yang sesat Kenapa? Menuhankan Allah Di antara yang tiga Ini lebih daripada itu Ustaz Ustaz Mungkin lah Nah kita Yesus bagi kami itu Rasul Kalau Yesus itu Rasul bagimu Kenapa kau berani Menyebutkan nama Yahweh itu Jehova itu Kalau Yesus bagimu Engkau tidak akan Pernah menyebutkan itu Ketika kau menyebutkan Sehari-hari Kami dari saksi Yehova 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 Berapa ratus ribu kali Engkau bilang itu sehari Engkau menghina Nama susi Tuhanmu Tetap gramator Pegambaran Saya ingin membuka Pemahaman kita Orang muslimin Yang didatangi mereka Lalu dengan Pedenya kita bilang Orang muslim Wah kita bisa bikin mereka Jadi islam Sebaiknya malah jangan Ustaz Dia masuk Dia goyang itu Ayat Al-Quran Dia balik lagi ke sana Dia kina itu Ayat Al-Quran Dia hujat Dia masuk Kita sebagai orang islam Tidak wajiban Untuk mengajar mereka Tentang bacaan sholat Misalnya Dia dapat dua aja Ayat kecil Bacaan sholat Dia balik ke agama yang lama Dia hujat itu Dan dia bawa nama orang Yang mengajarkan dia Saya dapat dari ustaz ini Nih Agama islam itu Ayatnya begini nih Dia puter balik Dan dia hujat Kenapa itu orang yang mengajar Kalau bukan karena Kekuasaan Allah Sebaiknya jangan bilang Orang Jehova itu Dijadikan di islam Wah nanti dia balik Ke sana Dia balik itu kita Dia hujat Ada yang begitu Ada Dulu pernah kejadian Saya gak bisa sebutkan namanya Karena sekarang Telah kembali ke sana Dan dia hujat kita Dia hujat Allah Dia hujat Rasulullah Dia hujat Ayat Al-Quran Dia hujat itu hadis Bahkan dia gak bisa Bahasa Arab Bacanya Dan dia mengakui dirinya Murtadin Dia bilang Saya bacakan Surat Al-Falak Yang dibaca Al-Ikhlas Saya bacakan Al-Fatihah Yang dibaca Tenggalan Surat Ayat Kursi Al-Fatihah 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 Kacau-kacau Terus dia bilang Pusat diajar Ramah itu Pusat itu Saya pernah jadi islam Dan saya belajar islam dari dia Dia yang bilang Bahwa Islam itu Al-Qurannya Dicetak tahun 1924 Kenapa-kenapa gak youtube Sekarang ini ada yang ngomong begitu Ini lagi musim nih Dari siapa? Dari orang-orang seperti itu Yang masuk islam Dan orang yang memasukkan Orang yang menuntun syahadat orang ini Bangga Atau membuat orang Saksi hofah jadi islam Batunya itu Dia terlihat Ini lebih bahaya Ustaz Ini lebih dahsyat orang ini Dia masuk Hitam Hitam dia Di hitam mau 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 di hitam Ya Syahadat Mau syahadat Syahadat Enggak Dia cuma datangin Ustaz-Ustaz Dia bilang Aku mau belajar Tolong aja Ngajari aku Al-Quran Tolong ngajari Aku Definisi Tauhid Ada yang gak kata Tauhid dalam Al-Quran Ustaz itu pasti Dia bilang Tauhid Tidak ada dalam Al-Quran Di pegang itu Nama Ustaznya dipegang Kembalik Dia bilang Kata Ustaz ini Alamatnya disini Rumahnya disini Cat rumahnya ini Kan dia kan terbiasa Dengan data yang tadi saya bilang kan Ya bukan itu Dia bilang Tauhid tidak ada dalam Al-Quran Hei orang islam Dengar ini Ustaz yang ngomong Nabi Muhammad itu Tidak ada dalam Al-Quran Yang ngomong sama Ustaz ini Rumahnya disini Tanggal segini Jam segini Al-Quranmu itu Baru dibuat Tahun 19-24 Di Cairo Sama yang ngomong Profesor ini Dia islam Dia mengajar disini Dari tahun segini Sampai segini Habis Ustaz Belum tahu Rasanya Capeknya Ustaz K Bagaimana Ustaz K Ini ngomong terus Dengan tensi yang tinggi Mulai pagi siang Sore malem Pagi siang Sore malem Tidur cuman Oke Baik Mbak Sari Sari Rosa Mbak Sari Rosa Terjadi Nanti Ketika Mbak Sari Rosa Pulang kampung Sebenarnya Dari Saya Mutusin Untuk Malah Itu Saya Sudah Memikirkan Mungkin Nanti Mbak Saya Kalau Tahu Tentang Saya Malah Mbak Saya Mungkin Akan Sakit Atau Mungkin Saudara Saya Tidak Akan Mengakui Saya Bahkan Keluarga Juga Atau Saudara Ayah Saudara Itu Mungkin Mereka Akan Mencaci Matri Seperti Itu Kamu Bukan Keluarga Lagi Seperti Itu Ularinya Kapan Kira-kira Dari Ulari Sendiri Ujian Akhir Semester Itu Tanggal 16 Berakhir Post Sesuai Dengan Produser Dari Kampus Usu Itu Setelah UAS Bisa Langsung Pulang Post Tapi Itu Terserah Kita Bisa Bisa Menetap Dulu Disini Atau Tidak Cuman Karena Mengejar KKM Post Maunya Sebelum Bulan Juli Balik KKM Di mana Di Sumatera Utara Bukan Disini Saya kira Tadi KKM Disini Boleh Mengajukan KKM Disini Tidak Tahu Coba Coba Mengajukan KKM Disini Nanti Saya Cuma Terik Tadi Bisa Kemudian Mbak Sari Rosa Sudah Siap Dengan Semua Risiko Sudah Dibikirkan Baik Baik Awalnya Saya Takut Post Saya Mikir Seperti Gini Saya Sayang Sama Saya Kalau Nggak Diakui Saudara Itu Saya Sudah Siap Tapi Kalau Untuk Mama Itu Benar Benar Sangat Takut Sampai Sekarang Saya Masih Takut Cuman Saya Mungkin Saya Sudah Ambil Langkah Ini Maka Saya Harus Siap Risiko Seperti Itu Misalnya Risiko Fisik Ada Kalau Untuk Fisik Sebenarnya Saya Tidak Yakin Prostet Tapi Sebetulnya Nggak Ada Prostet Mudah 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 Kepada Penonton Yang kami Muriakan Para Adil Yang Pemirsa Semuanya Kami Sampaikan Bahwa Mungkin Ada Yang Belum Tahu Tentang Kelio Ini Adalah Mbak Sarirosa Asal Sumatra Utara Dari Medan Dan Kelio Masih Swi Universitas Sumatra Utara Usu Yang Sedang Pertukaran Pelajar Di Universitas Air Langga Jurusan Sastra Dan Bahasa Indonesia Kemudian Beliau Juga Kebetulan Karena Di Surabaya Ingin Masuk Islam Kita Ingin Masuk Islam Sudah Selama Dan Beliau Mempelajari Dan Akhirnya Yakin Beliau Menghubungi Kami Pas Kebetulan Kami Mau Berangkat Ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Untuk Kegiatan Ada Pembekalan KMP Kuliah Kelum Alimin Di Santri Santri Mahasiswa Santri Santri Gontor Ponorogo Di sana Ustadz K Memberikan Pembekalan Di sana Dan Langsung Juga Sekalian Beliau Di Masuk Islam Di sana Di depan Kurang Lebih Lebih Dari 2000 Santri Disaksikan Menjadi Saksi Dan Kepung Di sana Masa Depan Beliau Kami Akan Minta Tolongan Kepada Allah Subhanallah Kami Lumpah Kepada Kaum Muslim Semuanya Mohon Dibantu Untuk Kalau Misalnya Kami Sampai Minta Tolong 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 Nanti Di Respon Karena Kami Juga Tidak Ingin Sendirian Kami Nggak Serius Nanti Kalau Misalnya Ada Persoalan Kuliah Dalam Sebagainya Kalau Nanti Terpaksa Lindah Kuliah Sampaikan Kami Gampang Nanti Insyaallah Banyak Kuliah Yang bisa Tempat Untuk Melanjutkan Gampang Pokoknya Sampai Selesai Nanti Selesai S1 Terus Jalan Terus Jalan Sekripsi Jalan Kerjakan Semuanya Insyaallah Nanti Selesai Begitu Barangkali Warahum Nanti Kalau Ada Persona Tua Dan Sebagainya Hubungi Kami Dan Kami Terus Mengawal Pokoknya Kooperatif Tetap Kontak Pada Kami Jangan Sampai Tiba-tiba HP Mati Kami Tidak Bisa Hubungi Itu Persoalan Ada Kaya Gitu Itu Kami Tidak Bisa Lapor Kulisi Karena Kami Dapat Laporan Ada Teriakan Seperti Terimakasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai